Pemirsa Transmedia bekerjasama dengan CT Arsa menyalurkan bantuan kepada sejumlah rumah sakit dan juga tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19. Subangan Pemirsa Transmedia ini dilakukan untuk yang ke-8 kalinya penyerahan bantuan diterima oleh 3 perwakilan rumah sakit. Sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan COVID-19, Transmedia bersama CT Arsa Foundation menyalurkan bantuan pemirsa untuk disalurkan kepada rumah sakit dan tenaga kesehatan lainnya. Senin pagi kemarin Transmedia bersama CT Arsa Foundation menyerahkan bantuan ke-8 yang diterima oleh 3 rumah sakit. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, dan Rumah Sakit Pusat dan Perwakilan Penerima Donasi untuk Tenaga Kesehatan di Jawa Timur. Jadi Alhamdulillah pada hari ini Transmedia bersama dengan CT Arsa Foundation kembali menyalurkan donasi dari pemirsa dan pembaca Transmedia. Dan donasi kali ini adalah yang ke-8, di mana kita sudah menyalurkan sekitar 400 lebih rumah sakit. Donasi yang disalurkan berupa 27.575 masker KN95 yang akan disalurkan kepada 59 fasilitas kesehatan di wilayah Indonesia dan 50 baju hasmat untuk TPU Pondok Rangon. Sebetulnya sih terkait dengan bantuan tersebut, kita berharap dengan peran dari pihak swasta ini akan sangat membantu untuk menghadapi pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan akan ini berakhir. Yang pasti bantuan ini akan sangat membantu kita di tenaga medis atau dalam artian rumah sakit untuk menghadapi ini kita bersama-sama. Hingga tanggal 27 Juli 2020, CT Arsa Foundation sudah menyalurkan lebih dari 30.000 APD, 12.000 Google, lebih dari 55.000 masker medis, lebih dari 5.000 masker non-medis, ratusan bokehenskun, serta lebih dari 35.000 vitamin yang telah didistribusikan ke 400 fasilitas kesehatan yang tersebar di Indonesia. Penyaluran donasi ini akan terus dilakukan oleh CT Arsa Foundation selama masa pandemi COVID-19. Daud Thompson, Jakarta.